Arya Saloka, yang sebelumnya terkenal lewat perannya sebagai Aldebaran di sinetron Ikatan Cinta, sempat dikabarkan tidak akan kembali bermain sinetron. Kepergian Arya Saloka kala itu bahkan sempat menguatkan dugaan perselingkuhan dengan Amanda Manopo yang juga turut hengkang dari Ikatan Cinta. Namun, dalam sebuah wawancara di saluran YouTube Vincent dan Desta, Arya memberikan klarifikasi mengenai kabar tersebut. Dalam wawancara tersebut, Vincent Rompis menanyakan kepada Arya Saloka apakah benar bahwa ia tidak ingin bermain sinetron lagi. Arya dengan tegas membantah rumor tersebut, ia menjelaskan bahwa meskipun ia tidak bermain sinetron saat ini, hal itu bukan berarti ia tidak akan kembali ke layar kaca. Ia berkomitmen untuk memenuhi janji kepada teman-temannya termasuk Amanda Manopo dalam proyek lain yang saat ini tengah dikerjakannya. Pria berusia 32 tahun itu juga menegaskan bahwa ia akan kembali bermain sinetron jika saatnya sudah tepat. Itu kan gosipnya aslinya gak tahu ya, hahaha. Gak-gak, tetap kalau misalkan ada waktunya, ucapnya dikutip Rabu tanggal 1 November tahun 2023. Ia menambahkan bahwa ia akan kembali ke dunia sinetron setelah ia menyelesaikan beberapa janji kepada teman-temannya. Keputusan suami putri Anne itu untuk kembali bermain sinetron menunjukkan bahwa ia masih membuka peluang untuk berkarir di dunia hiburan. Ia juga menekankan pentingnya waktu yang tepat untuk kembali ke layar kaca usai meninggalkan sinetron ikatan cinta. Perlu diperhatikan bahwa keputusan Arya Saloka ini berbeda dengan mantan rekan mainnya di ikatan cinta, Amanda Manopo, yang telah menyatakan bahwa ia tidak akan bermain sinetron untuk jangka waktu yang tak ditentukan. Amanda mengambil keputusan ini karena ia ingin melepas karakter Andin yang ia perankan dalam ikatan cinta, dan mencoba hal-hal baru, termasuk menjadi seorang host dan berakting di luar dunia sinetron. Aku ingin melepas karakter Andin, makanya aku jadi host, tuturnya dalam YouTube Mob Channel. Meskipun keduanya memiliki pilihan yang berbeda dalam karir mereka setelah ikatan cinta, baik Arya Saloka maupun Amanda Manopo terus berkarya di dunia hiburan dengan proyek-proyek yang menarik, seperti film Gadis Kretek yang diperankan oleh Arya Saloka dan film horor berjudul Indigo yang dibintangi oleh Amanda Manopo.